Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Sitokain Kembali lagi bersama Sitokain disini Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang berhubungan dengan video Sitokain sebelumnya Yaitu EKG Bagi yang belum menonton, boleh mampir dulu ya guys Nah, topik yang kita bahas pada video hari ini adalah aritmia Apa itu aritmia? Jadi, aritmia merupakan gangguan konduksi listrik jantung yang bisa kita lihat pada EKG Berdasarkan irama jantung, aritmia dibedakan menjadi bradyaritmia atau sistem konduksi yang melambat Dan taki aritmia atau sistem konduksi yang lebih cepat Yuk, kita bahas satu persatu Pertama-tama, kita akan bahas bradyaritmia Salah satu contoh dari bradyaritmia sendiri adalah AV block AV block ada macamnya loh guys Ada AV block derajat 1, derajat 2, dan derajat 3 Lalu, gimana sih cara membedakan setiap jenis AV block? Sobat Sitokain perlu ketahui bahwa setiap AV block memiliki prinsip masing-masing Misalnya, pada AV block derajat 1 terjadi karena konduksi listrik menuju ventricle terganggu Yang ditandai dengan pemanjangan PR interval lebih dari 0,2 detik Namun, jarak PR interval pada semua gelombang selalu sama Sedangkan, pada AV block derajat 2, ini lebih parah dari derajat 1 loh guys Sehingga, konduksi listrik bisa saja tidak sampai Yang ditandai dengan hilangnya kompleks QRS atau disebut escape bit AV block derajat 2 dibagi lagi menjadi mobits 1 dan mobits 2 Pada mobits 1, kondisi escape bit yang diawali dengan adanya pemajangan PR interval secara progresif Sedangkan, pada mobits 2 bisa terjadi secara tiba-tiba AV block derajat 3 terjadi karena atrium dan ventricle sudah tidak ada koordinasinya Yang ditandai dengan gelombang P yang berjalan sendiri dan QRS yang berjalan sendiri Nah, sekarang kita akan belajar tentang taki aritmia Taki aritmia dibagi menjadi dua juga Yaitu, narrow QRS complex yang ditandai dengan durasi kompleks QRS kurang dari 0,06 detik Dan wide QRS complex yang ditandai dengan durasi kompleks lebih dari 0,12 detik Nah, narrow and wide QRS complex sebenarnya masih bisa dibagi lagi guys Dan banyak jenisnya Namun, yang paling sering terjadi pada narrow QRS complex adalah atrial flutter atau AFL Yang memiliki khas pada gambaran EKG seperti gigi hiu atau saw toothed Sedangkan sering terjadi pada wide QRS complex adalah ventricle tachycardia atau VT Dan supraventricle tachycardia atau SVT Ventricle tachycardia ditandai dengan irama ventriculer dengan frekuensi 100 hingga 250 kali per menit Dan gelombang P terlihat tetapi tidak ada asosiasi dengan kompleks QRS Sedangkan, untuk supraventricle tachycardia atau SVT ditandai dengan irama ventriculer dengan frekuensi 140 hingga 280 kali per menit Namun, gelombang P tidak jelas terlihat Sekarang kita akan membahas mengenai RBBB atau Right Bundle Branch Block dan LBBB atau Left Bundle Branch Block Yang merupakan kelainan pada bundle his cabang kanan dan kiri Pada RBBB ditemukan gambaran RSR di lead V1, V2 Sedangkan, pada LBBB ditemukan gambaran RSR di lead V5, V6 Demikian video pada hari ini Jangan lupa untuk di-subscribe dan di-share ke teman-teman kalian Semoga bermanfaat Selamat belajar Terima kasih telah menonton!